Fakta-fakta unik Karena belut kali ini bukan hanya enak digoreng, tapi juga penuh misteri So let's go! Fakta pertama, belut tidak menyukai cahaya matahari Fakta pertama yang mungkin membuatmu terkejut Belut tidak suka dengan cahaya matahari Berdasarkan penelitian dari PLOS.org, belut sangat sensitif terhadap sinar matahari Itulah mengapa belut lebih suka bersembunyi di dalam lumput sekitar 50 hingga 80 cm Untuk menghindari paparan cahaya Bahkan, belut cenderung aktif saat malam hari atau ketika lingkungannya gelap Fakta kedua, hewan hemaprodit Fakta berikutnya, belut adalah hewan hemaprodit Yang berarti belut memiliki kemampuan untuk berganti jenis kelamin Uniknya, belut muda biasanya memiliki kelamin betina Dan seiring bertambahnya usia, mereka bisa berubah menjadi jantan Proses perkawinan belut pun cukup menarik Betina melepaskan telurnya di bawah air Yang kemudian dibuahi oleh sperma dari belut jantan Fakta ketiga, bersifat kanibal Ternyata, belut juga dikenal memiliki sifat kanibal Ya, belut tidak segan-segan menyerang dan memakan sesama belut Terutama ketika mereka sedang dalam fase peralihan kelamin Menurut PBS, saat belut sedang kosong kelamin Atau dalam proses berubah dari betina menjadi jantan Mereka seringkali menjadi lebih agresif terhadap belut lainnya Fakta keempat, hewan karnivora Belut termasuk dalam kelompok hewan karnivora Artinya mereka memakan daging Belut memiliki diet yang beragam Mulai dari ikan kecil, kepiting, udang, hingga bahkan anak kata Ada juga jenis belut yang memakan larva, ulat, atau bahkan nyamuk Jadi, belut tidak hanya menunggu makanannya datang Mereka adalah pemburu aktif di habitatnya Fakta kelima, bersembunyi di lubang-lubang Fakta kelima, belut sangat suka bersembunyi di lubang-lubang Habitatnya pun berbeda tergantung jenisnya Belut air tawar biasanya tinggal di lubang-lubang yang ada di tanah Sementara belut laut seringkali bersembunyi di lubang-lubang karang atau pasir Pola hidup ini membantu belut tetap aman dari predator Dan menjaga kelembaban tubuh mereka Fakta keenam, tidak memiliki sirip Meski sering disamakan dengan ikan Belut sejatinya tidak memiliki sirip seperti ikan lainnya Bentuk tubuhnya yang memanjang menyerupai ular ini Justru membantu mereka bergerak lebih bebas di dalam air Meski dengan cara yang agak berbeda dibandingkan ikan Fakta ketujuh, mampu bertahan di lingkungan kekurangan oksigen Belut juga memiliki kemampuan luar biasa Untuk bertahan hidup di perairan dengan kadar oksigen rendah Dengan sistem pernapasan yang sangat efisien Belut mampu bertahan meski berada di lingkungan yang lebih sedikit oksigen Inilah mengapa belut bisa hidup di berbagai perairan Bahkan yang tampak tidak begitu ideal bagi hewan lain Fakta kedelapan, belut bisa hidup lama tanpa makan Satu lagi fakta mengejutkan tentang belut Mereka dapat bertahan hidup lama tanpa makan Dalam kondisi tertentu, belut bisa hidup tanpa makanan selama berbulan-bulan Ini karena metabolisme mereka yang sangat rendah Yang memungkinkan tubuh mereka untuk menghemat energi Fakta kesembilan, dapat menyembuhkan diri sendiri Belut memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa Jika terluka, mereka dapat menyembuhkan diri mereka dengan cepat Kemampuan regeneratif ini sangat penting bagi mereka Agar tetap bertahan hidup dalam kondisi yang penuh tantangan Fakta kesepuluh, belut dan budaya manusia Dan terakhir, belut memiliki tempat yang cukup penting dalam budaya kuliner di banyak negara Termasuk di Asia Belut dengan dagingnya yang lezat dan bernutrisi Telah menjadi bahan makanan favorit bagi banyak orang Di Jepang misalnya, belut sering disajikan sebagai hidangan mewah yang disebut unagi Menarik, bukan? Belut memang hewan yang penuh misteri dan keunikan Dari sifatnya yang sensitif terhadap cahaya Hingga kemampuannya untuk bertahan hidup dalam kondisi ekstrim Belut adalah contoh sempurna dari betapa kerennya dunia hewan Apakah kamu sudah pernah mencoba belut? Atau mungkin kamu tertarik untuk mengenal lebih dalam lagi tentang makhluk luar biasa ini? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya Sampai jumpa di video berikutnya